Oke teman-teman balik lagi bersama gue di Adistia TV Nah teman-teman jadi di video kali ini nih berhubung sekarang lagi sering banget musim hujan ya jadi kayak gue nih khususnya yang punya torto atau teman-teman semua yang tortoise keeper pasti bingung banget ya karena kan kalau misalkan hujan itu gimana ya pasti sih takutnya kena penyakit ya pada tortoise kita terutama pilek ya nah kebetulan di video kali ini nih ini masih pagi-pagi ya jam 9-an ya kalau nggak salah atau jam setengah 10 di tempat gue mataharinya lagi kenceng banget nih teman-teman dan ini kesempatan banget nih buat gue dan kalian semua yang tortoise keeper untuk jemur dan rendem kura-kuranya supaya tetap sehat dan kena sinar matahari teman-teman jadi buat menjaga imunnya juga ya kalau untuk reptil nah di video kali ini gue juga bakalan tetap sambil kasih pakan juga cuma waktu itu kan gue sempat bikin video kasih pakan pakai pelet kelinci dan kali ini gue bikin juga pakai pelet kelinci teman-teman cuma dengan campuran yang berbeda oke daripada penasaran langsung aja yuk ikutin keseruan gue di hari ini ya teman-teman oke skuy oke teman-teman nah ini keadaan di depan rumah gue nih teman-teman wah ada sampahnya juga belum sempat kebuang ya nah jadi ini nih teman-teman nih tuh lihat cerah banget ya mataharinya ya ini gue senang banget nih walaupun musim hujan tapi tetap ada sinar matahari ya teman-teman nah ini juga gak terlalu maksudnya panas tapi rada mendung gitu teman-teman tapi lumayanlah buat ngerandam kura-kura gue semua teman-teman tuh ya tuh kan untuk kura-kura air kebetulan tadi juga udah gue jemur ya cuman ada nih dia nih nah ini belum sempat gue sikatin lagi nih teman-teman mungkin untuk cst gue nanti kita buat konten khusus lagi teman-teman untuk sikatin kura-kuranya jadi kotor banget ya teman-teman tuh ya nah sekarang kita balik lagi nih ke kura-kura darat gue nih teman-teman dan ini sebenernya sih gue biasanya 15-20 menit ya teman-teman untuk patokan gue ngerandam dan jemurnya nah kebetulan juga ini kan emang mataharinya kadang ada kadang hilang nah gue mau maksimalin aja nih teman-teman jadi mungkin agak lama ya teman-teman dan ini sih baru pada sebentar aja juga udah pada keluar pup nih teman-teman dan airnya sebagian juga udah ada yang keruh ya ini artinya ini kura-kura udah rata-rata udah pup semua nih teman-teman jadi aman banget ya nah kecuali nih si macan nih si macan masih sedikitnya masih rada jernih untuk airnya tapi gak apa-apa gak usah khawatir teman-teman nah tuh liat aja tuh si jarot ya tuh udah pup nih gue udah lumayan ya nah terus kalo misalkan kita liat dari jenggo sama si ganteng airnya yang keruh teman-teman kayaknya dia langsung ke acak-acaknya untuk pupnya nih teman-teman nah jadi gue di video kali ini nanti gue gak bakalan sikatin mereka dulu teman-teman jadi setelah gue rendam dan jemur ini paling nanti langsung gue push kasih makan aja teman-teman supaya nanti pada saat setelah gue bersihin nanti gue bisa jemur sebentar lagi lah teman-teman supaya mereka tetap setelah kena air terkena sinar matahari lagi teman-teman jadi aman banget lah untuk kura-kura nah tuh liat wah tuh kayak soalnya kalo lagi musim hujan kayak gini gimana ya gue lebih sering sih emang rendamnya di bawah lampu teman-teman cuman ini karena emang lagi bagus aja nih cuaca nah ini kan udah mulai rada mendung sedikit lagi nih tuh ya jadi mataharinya rada sedikit hilang tuh ya kan keliatan kan ini mulai hilang lagi nih mataharinya nih teman-teman nih tapi masih tetap ada sinarnya lumayan lah ya buat menjaga imunnya si tortoise kita teman-teman oke yaudah gak usah lama-lama kali ya teman-teman jadi gue siapin aja ya langsung sekalian untuk pakan dan temannya dong pastinya supaya kura-kura kita gak bosan ya teman-teman dengan pakan yang itu-itu aja karena gue biasanya kalo pakan emang biasanya sih minimal dua ya gue mix gitu teman-teman jadi gak gak cuman satu gitu kalo satu takutnya dia bosan jadi gue mix aja jadi porsinya gak terlalu banyak lah oke teman-teman ikutin terus ya keseruan gue di hari ini oke teman-teman balik lagi ini gue udah siapin nih untuk pakannya dan juga peletnya jadi nanti langsung aja kita taruh di sebelah situ ya teman-teman supaya nanti kura-kura kita langsung makan disana oke ini biasanya sih langsung aja ya teman-teman gue tebar aja yuk kita tebar aja teman-teman nah nih biasanya sih gue langsung gue tebar gini aja ya teman-teman ya jadi nanti tinggal di mix aja sama kura-kuranya sendiri gitu nah nanti juga gue tambahin sedikit apa namanya pelet kelinci ya teman-teman supaya campurannya banyak banget dan ini gue juga buat nge-push mereka supaya gak kena blader stone ya teman-teman jadi paya dan timun itu kandungan airnya kan banyak ya jadi bagus banget teman-teman oke teman-teman sekarang waktunya kita tambahin dengan pelet kelinci teman-teman nah ini gue juga udah siapin ya jadi gitulah teman-teman supaya kura-kura gak bosan kita mix aja untuk pakannya kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya boleh lah tulis di kolom komentar ya teman-teman nanti siapa tau bisa gue jawab dan kalau gak bisa gue jawab mungkin teman-teman yang lain yang nonton video ini bisa membagikan ilmunya ya untuk tortoise keeper nah tuh gue langsung kasih aja begini teman-teman nah untuk pakannya jadi udah banyak banget ya paket lengkap jadi ada jadi buah dan pelet tuh teman-teman nah oke jadi langsung aja ya teman-teman kita keluarin kura-kura kita semua dari baknya nih ini langsung aja kita mulai dari si ganteng nih teman-teman nah ya ini kita mulai dari si ganteng nih dia harusnya udah ngeliat nih untuk makanannya ya nah terus jadi si jenggo kita keluarin nah baru nih yang kelas beratnya nih si macan juga kita eh si macan si jarot kita keluarin nah macan rencananya gue taruh disitu aja supaya gak digangguin sama para sul kata teman-teman tuh kan langsung teman-teman nah ini untuk si macan nah ya tuh jadi gini aja teman-teman gue biasanya udah langsung gue taruh tuh kedengeran banget ya mereka lagi pada makan wow hmm kerenyes kerenyes gitu teman-teman kerenyes kerenyes banget pas mereka makan ya wow tuh si ganteng ngincar timunnya tuh kayaknya dia suka apa banget sama timunnya ya nah terus untuk yang lainnya nih kayak si jarot ya dia kok papaya sama kayak si macan dan FYE ya teman-teman ini biji papayanya gak gue buang ya karena biji papaya juga bagus buat apa ya obat cacing alami gitu teman-teman buat kurak dia juga pasti makan kok teman-teman jadi aman ya biji papayanya sampai dimakan juga sama si jarot tuh asik banget ya teman-teman ya gila sih makannya pada lahap semua wah tuh si jarot langsung makan timun habis makan papaya ini yang gak kelar-kelar masih ganteng nih nah kalau untuk si jenggo dia makanin pelet teman-teman tuh ya nah lihat nih tuh oh karena peletnya nyelip ya teman-teman jadi gak kemakan tapi semoga yang di depan matanya dia ngeliat nih atau kita kasih aja ya wah nyelip lagi teman-teman tuh dia makanan peletnya soalnya teman-teman nah ini udah mulai mau maju nih kayaknya dia mau makan peletnya teman-teman jadi gak usah khawatir ya suka oh yang diincir timun lagi dong tuh peletnya jadi makan tadi ada yang nempel nah kan jadi pas makan kayak gini emang paling asik banget sih ngeliatin kura-kura kita apalagi kura-kura lagi posisi sehat ya makan pasti lahap banget teman-teman tuh gila ini si jarot lahap banget sih dari abis papaya segini timun satu iris nah ini satu iris lagi teman-teman nah tuh ya dia masih dia kayaknya lebih dominan pelet nih kayaknya suka pelet banget ya tuh ya jadi gak usah takut khawatir berantakan teman-teman untuk halaman depannya karena biasanya yang gue tebar kayak gini itu abis teman-teman gak usah khawatir jadinya jadi tinggal kalau kotor ya tinggal disiram aja sampai biji-bijinya pun juga disikat kalau masih jarot nah mulai lagi nih ke peletnya nih teman-teman oh udah mulai ke papaya nih sekarang si jenggo tuh ya wow ini porsinya masih banyak banget kan pokoknya asik banget lah teman-teman kalau misalkan ngeliatin mereka lagi pada makan teman-teman pokoknya lahap banget ini juga sebenernya di tengah masih banyak banget nih teman-teman cuman biarin aja karena emang masih baru juga ya oke teman-teman jadi mungkin di video makan ini gak gue pantengin langsung sampai mereka habis ya sampai ngeliat prosesnya gitu jadi nanti ketika tinggal sedikit gue update lagi untuk videonya supaya nanti teman-teman bisa ngeliat dari porsi makanan yang gue taruh tadi kira-kira abisnya semana sih gitu nah ini kan masih lumayan banyak ya karena kalau ditungguin ini bisa setengah jaman nih teman-teman takut nanti kelamaan jadi mungkin gue skip dulu aja nanti kalau tinggal sedikit gue lanjut lagi ya teman-teman oke nah nih teman-teman bisa dilihat sendiri ya untuk posisi sekarang udah tinggal dikit nih untuk timun dan pepayanya cuman keletnya masih lumayan banyak tapi jangan khawatir teman-teman karena biasanya memang kayak gini teman-teman mereka emang lebih ke apa ya kalau bisa dibilang mencarnya emang buah dulu ya kayak pepaya dan timun tapi setelah itu baru mereka larinya ke pelet teman-teman nah ini udah mulai mau ngeresein nih kayaknya nih untuk si jenggo nih kita lihat coba ya kita lihat tuh ya kan padahal disini ada loh tuh udah mulai rese nih teman-teman gue sih kesianin disini emang macan ya karena biasanya dia yang diisangin gitu sama teman-teman yang lain teman-teman nah tuh ya jadi sebenarnya gak usah takut gak habis ya karena kalau misalkan untuk kura-kura darat kita kasih makan walaupun banyak ya dia abis-abis aja gitu teman-teman jadi gak usah takut gak habis ya atau tuh lihat tuh macan tuh udah mulai ngeresein tuh lihat ya lihat kan udah mulai ngeresein teman-teman yang lain wah tuh sekarang fokusnya untuk si jarot ke pelet ya teman-teman tuh ya nah terus biasa nih si jenggo mau isangin temannya tuh kan kaki temannya diinjak songong emang kan nah tuh mulai rese lagi nih untuk si ganteng nih gak gangguin si macan nah tuh udah tau jelas ada disini pepaya ngapain ngeresein kan nih emangnya kelakuan si jenggo nih nah kalau si jarot tuh udah dia sapu bersih aja ya dia makanin pelet-peletnya yang masih ada di bawah tuh padahal timun ada di bawahnya dia tuh ya seiris tapi dia kayaknya gak kelihatan ya jadinya dia sikatin peletnya aja tuh oke teman-teman kayaknya ini emang udah mau habis jadi kita sudahin aja ya video gue di kali ini teman-teman oke skul oke teman-teman gimana pendapat kalian tentang video gue kali ini semoga tips tips yang gue kasih ke teman-teman atau yang gue share ke teman-teman bisa bermanfaat ya teman-teman kalau misalkan teman-teman juga ada yang gak suka boleh di komen aja kalau suka boleh di like dan komen ya mungkin segini dulu aja sharing gue di hari ini teman-teman semoga kalian suka kalau kalian suka bisa di like komen dan subscribe ya teman-teman oke teman-teman gue Adi Setia TV pamit see you next vlog ya teman-teman bye-bye sub indo by broth3rmax